Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman welcome back to my YouTube channel jumpa lagi di channel Fera kursus mengumudi nah kali ini aku dengan siswa aku namanya Lisda pertemuan pertama Oke jadi sebelum kita mau menjalankan mobil kita harus tahu dulu step stepnya apa saja nah sekarang kan mobilnya sudah menyala saya matikan dulu ya AC nya kalau ada menyala radionya kita matikan radio ini cuma tidak menyala kan jadi langsung saja kita matikan itu cabut kuncinya Nah kalau kita mau nyalakan kita masukkan ke lubang kunci kemudian putar ke arah kanan posisi on terlebih dahulu hilangkan indikator seperti airbag ini yang yang dulu ini ya baru kita start nah seperti itu paham guys coba cabut kuncinya ya mati berarti putar ke kiri baru cabut kuncinya Oke kita nyalakan lagi kerja di mana demi Oh mantap sekolah mana mantap cuy start apa kemudian kita nyalakan AC sehabis itu boleh dirimu putar-putar musik tapi jangan usah putar oke soalnya lagi merekam Nah sekarang disini ini wiper untuk menghapus air hujan jadi caranya kondisi kaca ini dalam keadaan kering jadi kita basahi dulu nah coba aku kan iya ya kayak gitu ya Oke setelah itu habis kita basahi kalau kita gunakan wiper seperlunya saja kita dorong ke atas ini seperlu kita nih tuh ya pada saat kita butuhkan saja nah coba nah lagi pada saat yang kita butuh ah mah kalau ini kalau kita kebawa ini dia otomatis namun terjedah coba lihat Nih tuh Jadi tanpa kita Kore-kore lagi Oke Tanpa kita otak hati Kalau ke bawah lagi semakin laju Kalau semakin ke bawah lagi Jadi nanti disesuaikan saja Dengan kondisi air hujan Yang ada, yang curah hujan yang ada Misalkan lagi gerimis pakai yang mana Lagi deras yang mana Sangat deras yang mana Jadi kalau posisi gerimis Boleh pakai ini Boleh juga pakai yang satu kali Boleh juga kalau Curah hujannya banyak Kalau sangat deras sekali Kayak gitu Oke Paham sudah sampai disitu guys Coba kita gunakan Oke yang otomatis satu kali Otomatis dua kali Otomatis tiga kali Oke cara mematikannya Dari tiga ke dua Nah Kesatu baru Yang kita butuhkan Supaya dia mati Paham? Jadi kalau ini Sein kanan Matikan Sein kiri Matikan Kanan Matikan Kiri Matikan Jadi posisi tangan Begini Oke Sein kanan Eh ke kiri ya Kanan Ke bawah Matikan Sein kiri Matikan Sein kanan Matikan Sein kiri Sein kanan Matikan Sein kiri Matikan Kanan Matikan Oke Jadi disini adalah Lampu sore Ini lampu besar Ini lampu jauh Lampu jauh Lampu jauh Matikan Kau paham guys Coba Lampu Lampu sore Lampu besar Lampu jauh Lampu jauh Seperti ini Permisi Ini kan lampu Sore Lampu besar Lampu jauh Matikan Oke Coba Lampu sore Lampu besar Lampu jauh Lampu jauh Ke sana Matikan Jadi begini Lampu jauh Lampu jauh Matikan Lampu jauh Matikan Lampu jauh Matikan Lampu jauh Matikan Gitu ya Oke Matikan semua Nah Kalau untuk lampu Beam Kayak gini Itu lampu tembak Lampu kode Oke Lagi Oke Jadi seperti itu ya Kemudian Kita next Lagi ke Wiper Eh bukan Bukan ya Bukan wiper Jadi Sehabis ini kan Sudah tadi Wiper Ini sudah Sudah paham sampai disitu Oke Sudah Oke Jadi ini Namanya setir ya Ini setir Kalau kesini dia ke kiri Oh ini lurus Ini ke kanan Tapi nanti Cara memutar setirnya Kita sesuaikan Dengan belokan Dengan belokan yang ada Terus Kalau kelakson ini Disini Nah Kelakson tuh Itu namanya Kelakson guys Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati